Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pelatih Sintayong memiliki target yang sangat tinggi bersama tim Nas Indonesia U23 pada ajang Piala Asia U23. Kita tahu tim Nas Indonesia U23 pada tanggal 15 April nanti akan menghadapi Qatar U23 pada pertandingan pembuka grup A. Jadi jelas Sintayong harus melakukan persiapan yang sangat matang. Bila ingin memetik kemenangan, apalagi jika ingin mewujudkan impiannya bersama tim Nas Indonesia yakni tampil pada Olimpiade London. Tapi rintangan untuk lolos ke Olimpiade sangat berat, kita sebut saja. Tim Nas Indonesia harus melawan tim-tim kuat di grup A seperti Australia U23, Jordania U23 dan Qatar U23. Ditambah syarat untuk bisa tampil pada Olimpiade London, Garuda Indonesia harus lolos ke semifinal atau tepatnya Garuda Indonesia minimal harus merebut peringkat ketiga. Namun mengingat akan menghadapi Australia U23, Qatar U23 dan Jordania U23 di grup A, sepertinya akan cukup sulit untuk tim Nas Indonesia, namun Sintayong tetap memasang target tinggi. Beginilah komentar Sintayong, pertama-tama, saya ingin memenangkan tiket ke Olimpiade di kompetisi ini, tapi saya pikir itu tidak akan mudah, ucap Sintayong seperti dikutip dari Sports Chosun, namun saya rasa kita harus selalu menetapkan tujuan yang tinggi, itu akan memotivasi kita, kita akan bergerak maju, kata. Sintayong, nah guys jadi itu alasan Sintayong memasang target tinggi, dia ingin memotivasi anak asuhnya pada ajang Piala Asia U23. Salah satu bek andalan tim Nas Indonesia Elkan Bagot bakal tersedia kembali untuk Bristol Rovers. Setelah sebelumnya sang pemain mengalami cedera pada betisnya, bahkan Elkan tidak dapat membela tim Nas Indonesia saat menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun apakah Elkan akan segera bergabung dengan skuad tim Nas Indonesia setelah pulih dari cedera? Sejauh ini sih tidak ada kabar yang pasti terkait bergabungnya Elkan ke dalam skuad tim Nas Indonesia, namun pelatih Bristol Rovers Matt. Taylor dapat memastikan satu hal, beginilah komentarnya Matt Taylor, dia Elkan Bagot berpeluang untuk kembali bermain pada pertandingan hari Sabtu, karena dia telah kembali ke lapangan sekitar satu minggu terakhir. Bahkan dia sudah mengikuti sedikit latihan tim, jadi dia telah kembali bermain, ucap Matt Taylor seperti dilansir dari laman resmi Bristol Rovers. Satu-satunya masalah yang dia rasakan selama masa rehabilitasinya adalah sedikit rasa sakit pada betisnya saat melompat, tapi sebagai seorang back tengah, Anda harus melompat, ucap pelatih Bristol Rovers tersebut. Selain itu kami juga harus memastikan bahwa dia dapat bermain pada hari Jumat dan jika bisa melakukannya, maka dia akan tampil, kata Matt Taylor. Di sisi lain kabar kembalinya Elkan Bagot ini merupakan kabar baik untuk Shintayong, karena kita semua tahu Elkan merupakan salah satu back andalan Shintayong di lini belakang tim Nas Indonesia. Menurut kalian gimana guys dengan kabar pulihnya Elkan? Tulis komentar kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. 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 Terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.